Bahagialah seseorang apabila ada di hati mereka karena hati mereka tidak pernah berhenti Allah menurunkan rohmat di dalamnya Beruntunglah manusia apabila nama mereka ada di hati orang-orang yang dekat kepada Allah SWT Karena hati mereka tidak pernah berhenti Allah turunkan hujan di dalamnya Dari beberapa awliya ini ya Yang berkata apa? Ya Habib Abdullah bin Hussein bin Tawhir dalam kursusnya Ya Habib Abdullah bin Tawhir dalam kursusnya Yang berpanjang tahun tidak pernah berhenti Jadi tujuannya berhenti untuk membakar sifat-sifat kotor dalam hati kita ini Istighfar untuk membersihkan Karena itu mendekat terus jangan menjauh Dari orang-orang yang bisa membawa kita kepada keadaan yang lebih baik Kalau kita coba orang-orang yang biasa majlis Yang biasa mendekat dengan orang-orang yang bisa memimpin terus jauh satu minggu saja Atau dua minggu saja akan berbeda Berbeda semua keadaannya Berubah sudah kebiasaannya semuanya Coba rasakan saja Coba rasakan saja dua minggu berpisah saja Akan berbeda semua keadaannya Faham ya Oleh karena itu Kenapa kok sampai diterangkan sini Ini Ya Allah sirami kami dengan hujan yang terus menerus Yang menyeluruh yang terus menerus sepanjang tahun Ya kalau itu hujan yang dimaksud oleh Habib Abdullah adalah hujan yang turun dari langit itu Ya banjir satu tahun penuh Udah berhenti-berhenti hujannya Banjir apa ada banjir Ya banjir habis semua tenggelam ya Udah mari-mari satu tahun hujan terus gimana terus Maksudnya apa hujan yang turun di hati Hujan rohmat yang tidak pernah berhenti Oleh karena itu Bahagialah seseorang Apabila ada di hati mereka Karena hati mereka tidak pernah berhenti Allah menurunkan rohmat di dalamnya Beruntunglah manusia Apabila nama mereka ada di hati orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena hati mereka tidak pernah berhenti Allah turunkan hujan di dalamnya Faham ya Ngerti ya Karena itu kalau kamu mencintai Orang-orang soleh Berarti ada kebaikan dalam dirimu Tapi kalau engkau dicintai oleh orang soleh Ada rahasia berarti disana Karena tidak mungkin Allah menaruh nama sembarangan di hati mereka Faham ya Jadi diadakan musim-musim rejab Musim-musim sa'ban Supaya hati kita siap ketika Roma Ramadan Bukan untuk apa-apa ya Karena Allah itu punya keinginan besar Supaya kita ini menjadi kekasih-kekasihnya Supaya kita ini menjadi orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala